Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku lagi ya, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 415, Kenshin yang disuruh keluar, oleh security perusahaan, agar segera meninggalkan tempat ini. Kenshin yang sebelumnya, mencoret nama pemilik jabatan di sini, telah membuat pegawai yang ada di situ, menjadi marah semua, Pak Marco Supervisor itu, sampai emosi, begitu pula rekan kerjanya, Kenshin yang diusir, sempat tersenyum ke Monica, dan juga teman-temannya, seolah memberi tanda, akan kabar yang baik, yang mereka belum mengerti, dan berita tentang Kenshin, tamu yang datang belum sehari, yang membuat keributan dan diusir security. Kejadian itu pun, menyebar ke semua karyawan, mereka jadi penasaran, ingin langsung melihatnya, termasuk Sela, wanita cantik yang banyak penggemarnya. Sela bersama teman-temannya, keluar juga dari kantornya, ingin melihat seseorang, yang dimaksud itu, tak berselang kemudian, mereka diberitahu, oleh karyawan lain, itu dia orangnya, pemuda yang bikin onar, sekarang lagi diamankan, ditanya security. Sela dan teman-temannya pun melihatnya, melihat cowok yang tadi, yang memberikan surat cinta, ternyata dia orangnya, temannya Sela langsung bicara, oh ternyata dia penggemar baru kamu Sela, cowok yang bikin masalah itu, emang apa ya yang diperbuatnya, baru juga tamu, kok sudah bikin keributan. Teman-temannya Sela itu, sedang membicarakan Kenshin, sementara Sela sendiri, ia hanya terdiam, meski teman-temannya menggoda, dan seseorang yang ada di situ, kemudian menjawabnya, bicara memberitahukan, oh cowok itu salahnya, katanya dia sudah kurang ajar, berani pada atasan di sini, masa nama yang punya jabatan, dicoret-coret olehnya, diberi tanda merah, apa itu tidak penghinaan, Sela dan temannya pun mendengarnya, lantas mereka bertanya, emang apa maksudnya, pemuda itu kok begitu, melakukan seperti itu, orang yang di situ menjawab, saya sendiri juga kurang tahu, tapi mungkin dia nggak terima, karena tak diberi izin wawancara, untuk masuk ke tempat yang penting, kan pemuda itu ke sini, tujuannya untuk skripsi, dia kan sedang kuliah, sekalian sambil bekerja, lihat aja bajunya cleaning service, pasti dia kerja begitu, kerja di tempat yang lain, mendengar hal tersebut, Sela dan teman-temannya, akhirnya mereka mengerti, ternyata pemuda yang baru dilihatnya ini, adalah seorang mahasiswa, yang lagi magang kerja, mereka mengira kensin, sama seperti yang lainnya, sementara itu, Monica dan teman-temannya, mendapat teguran keras, dari semua atasan yang di situ, karena membiarkan begitu saja, nama-nama orang yang penting di sini, dicoret oleh pemuda tadi, dan tak segera melarangnya, Pak Marco pun lalu bilang, pada rekan kerjanya, yang kebetulan ada di situ, yang tak lain seorang kepala bagian HRD, Pak Marco bicara, Ibu Yanti, baiknya mereka ini, diberi surat peringatan kerja, agar bisa hati-hati, tak mengulangi lagi, masa dari kemarin, customer service di sini, selalu berbuat kesalahan, kalau tak diberi peringatan, mereka seenaknya sendiri, Ibu Linda dan Pak Heri, serta orang-orang penting di situ, mereka langsung setuju, bahkan Pak Heri bilang, iya itu memang benar, kalau mereka mengulangi, langsung berhentikan saja, kita cari orang lagi, kayak gak ada pengganti, Pak Heri bicara tanpa perasaan, meski di depan Monica dan temannya, mendengar hal itu, Ibu Yanti kepala HRD di situ, yang juga turut dalam kecurangan, dalam menggelapkan barang, beliau lalu bilang, iya baiklah, saya pun juga berpikir seperti itu, habis ini kita akan keluarkan, surat teguran pada mereka, Monica dan temannya pun menjadi sedih, karena dipersalahkan, oleh banyak orang di situ, bahkan akan diberi, surat teguran tertulis, Monica pun hanya tertunduk wajahnya, begitu pula teman-temannya, mereka tak berani membantah, apalagi melawan, karena yang bicara itu, orang-orang yang punya jabatan, sedang di lain tempat, ayahnya Kenshin yang mendapat pesan, dari anaknya sendiri, yah besok ayah harus mengganti, orang yang Kenshin beri tanda ini, bos besar sempat terheran, membaca pesan itu, karena tak biasanya, Kenshin meminta begitu, untuk mencopot jabatan orang, dengan banyak seperti ini, namun karena yang bilang anaknya, tak mungkin kalau tak punya alasan, bos besar langsung percaya, beliau mempertimbangkan, kemudian menyuruh bawahannya, untuk menyelidiki masalahnya, lalu pesan itu, diberitahukan, pada pegawai yang lainnya, bos besar memerintahkan, agar segera mempersiapkan, orang-orang staff kantor, untuk mengganti sementara, jabatan pegawai, yang besok diberhentikan, orang kantor pusat sendiri, ketika membaca surat itu, mereka pun jadi terkejut, ada apa dengan tuan muda, kok tiba-tiba begini, meminta hal yang serius sekali, ingin segera mencopot jabatan orang, dalam jumlah yang banyak begini, pegawai kantor pusat, ketika membaca nama-nama itu, mereka merasa ngeri, masing-masing orang pun bicara, bertanya tentang masalahnya, sampai tuan muda, meminta hal begini, padahal sebelumnya tak pernah terjadi, hal yang seperti ini, namun mereka tak bertanya, alasan apa dibaliknya, mereka pun segera mempersiapkan, dengan memberi tahukan pada yang lainnya, kemudian, Kenshin sendiri, kini ditanya security, security itu bilang, hei kamu ini kok berani sekali, datang-datang bikin ulah di sini, jangan-jangan kamu ini, punya tujuan tak baik, menyamar jadi mahasiswa, alasan ingin wawancara, jangan-jangan pula, surat jalan itu palsu, kamu menipu, security itu bicara, dengan kasar dan tasopan, menuduh Kenshin sembarangan, banyak karyawan yang di situ, mereka pun mendengarnya, termasuk Sela dan temannya, yang masih melihatnya, Kenshin pun menjawab, kalau surat itu palsu, silahkan bapak telpon saja kantor pusatnya, tanyakan nama Kenshin, apa mereka mengenalnya, Kenshin berterus terang, ingin menjelaskan dirinya, namun security itu bilang, dasar kamu hanya alasan, pasti kamu ini, ingin mencuri di sini, mana teman-teman kamu, apa mereka menunggu di luar, security-nya makin tak jelas, bicaranya kemana-mana, menuduh Kenshin yang tak baik, bahkan salah satu temannya berkata, kalau gitu saya panggil polisi saja, biar kamu ditangkap, Kenshin menjawab, silahkan panggil polisi, saya menunggu di sini, dengan tersenyum Kenshin bicara, di tengah itu telponnya berdering, Kenshin melihatnya, istrinya Kaori yang menelpon, Kenshin mengangkatnya, Kaori langsung bicara, saya ntar pulangnya aku jemput ya, sekalian kita ntar makan di luar, kata temanku ada restoran yang baru buka, menunya enak sekali, tempatnya pun sangat menarik, kita ntar ke sana ya, aku akan menghampiri kamu, kan kebetulan jalannya sama, Kenshin menjawabnya, iya Kaori gak mengapa, tapi bajuku yang di mobil, kamu bawa ya sekalian, masa aku pakai baju kerja, pasti nanti sampai malam, Kaori menjawabnya, iya say aku mau bilang begitu, kamu malah bilang sendiri, dan Kenshin bicara, ya sudah Kaori, nanti aku tunggu, di luar perusahaan, Kaori menyahutnya, iya deh say, ntar aku telpon lagi ya, dan pembicaraan itu ditutup, Kenshin dilihat oleh security, begitu juga yang lainnya, bahkan di antara mereka menyangka, Kenshin hanya pura-pura, sedang menerima telpon, kemudian security itu bilang, ya sudah kamu keluar saja, tinggalkan tempat ini, jangan kembali ke sini, Kenshin diusir paksa, untuk segera pergi, Kenshin dengan tenang sekali, berjalan keluar, namun ia tak pulang, tapi di warung depan, di sebelah perusahaan, untuk menunggu Kaori, istrinya sendiri, karena satu jam lagi, Kaori akan menjemputnya, Sela dan teman-temannya pun, kembali ke kantornya, karena sebentar lagi, waktunya akan pulang, begitu pula karyawan yang lainnya, mereka saling bicara, membicarakan tentang Kenshin, orang asing yang baru dilihatnya, sementara itu, Pak Marco supervisor yang tak ramah, begitu pula Ibu Yanti, kepala bagian HRD di sini, serta rekan kerjanya yang lain, telah selesai pula, membuat kesepakatan, dengan mitra kerja gelapnya, yang bernama Pak Raimon, mereka semua senang, telah mendapat bagian, bahkan merasa aman, karena masing-masing orang di sini, yang semuanya atasan, sudah saling setuju, takkan ada pegawai lain, yang berani mengganggu, termasuk Monika dan temannya, customer service yang ada di situ, meski mereka tahu, atasannya berbuat curang, mereka pun hanya diam, tak berani melaporkan, hingga waktu sore tiba, pekerjaan telah selesai, para karyawan bersiap pulang, begitu pula Monika, Sela dan teman-temannya, termasuk para pimpinannya, mereka pun demikian, akan keluar perusahaan, di saat itu, Kenshin masih ada di depan, lagi di dalam warung, Kenshin menunggu Kaori, yang dalam perjalanan, sedang menuju tempatnya, tak lama berselang, yang ditunggu pun tiba, Kenshin berdiri di pinggir jalan, Sela dan teman-temannya, yang akan pulang itu, mereka pun melihat, melihat Kenshin, yang masih ada di sini, begitu pula Monika yang baru keluar, mengetahui Kenshin juga, yang berdiri di tepi warung, tak hanya itu, Ibu Linda dan Pak Heri, yang naik mobilnya, melihat Kenshin pula, pemuda yang diusirnya tadi, belum juga pergi, mereka sama-sama melihat, bahkan security yang mengatur lalu lintas, yang memarahi Kenshin tadi, tak luput pula melihatnya, kemudian tiba-tiba, sebuah mobil berhenti, mendekat ke arah Kenshin, rupanya itu Kaori, yang sudah tiba, Kaori pun keluar, langsung mendekat ke Kenshin, seketika itu juga, semua mata memandangnya, jadi terheran rasanya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel, ke youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.